Terima kasih telah menonton Dan semua orang yang berada di kapal ruang angkasa ini bisa merasakan aura yang cukup kuat dari dalam pegunungan di depan sana Hal tersebut membuat banyak orang hanya bisa terdiam Di dalam hati mereka mengatakan memang layak menjadi markas besar dari klan Gu Karena jumlah ahli yang ada di tempat ini benar-benar mencapai tingkat yang sangat menakutkan Tiba-tiba saja ada suara yang bergembar di tempat ini Semua orang kalian adalah tamu penting dari klan Gu Silahkan lanjutkan Mendengar kata-kata seperti ini banyak orang pun bergegas turun dari kapal ruang angkasa Kemudian mereka menuju bangunan yang ada di bawah sana Sementara Shoyen tetap berdiri di bagian depan dari kapal ruang angkasa Namun dia tidak bergerak Tatapan mata Shoyen kiri telah melihat pada gunung yang ada jauh di depan sana Sementara Tuan Yao dan juga yang lainnya pun berdiri di belakang Shoyen Shoyen juga telah melihat di kejauhan Hal tersebut membuat sebuah emosi yang cukup rumit Ini telah muncul dalam tatapan mata Shoyen Tidak lama kemudian sosok yang berada di atas awan yang tidak lain adalah Shosun Er Dirinya pun berjalan mendekat ke arah Shoyen Hal tersebut menjadi pusat perhatian dari banyaknya orang yang baru saja tiba Keindahan seperti ini adalah sesuatu yang tidak tertandingi Bahkan di dalam klan Gu sendiri Senyuman di raut wajah Shosun Er segera muncul ketika dia berada di hadapan Shoyen Lalu Shun Er pun mengatakan Kakak Shoyen Kata-kata akrab seperti ini Membuat tatapan mata dari Shoyen langsung berbinar Dia pun mengulurkan tangannya Dan mengusap kepala dari Shun Er sambil mengatakan Gadis kecil kau semakin cantik saja Sementara Gu Sen hanya bisa memandangi raut wajah dari Shosun Er Yang mengungkapkan senyum yang indah Gu Sen sadar Bahwa senyuman ini hanya bisa muncul ketika Shun Er bertemu dengan Shoyen Selama ini Gu Sen tidak pernah melihat Shun Er tersenyum kepada siapapun di dalam klan Gu ini Pemuda yang tampak lembut dari klan Yan Ketika menyaksikan adegan seperti itu Wajahnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekaguman Dan dia kali ini mengatakan Bocah kecil Shoyen ini sebenarnya Benar-benar memiliki hubungan dengan Dewi dari klan Gu Tidak heran jika orang-orang dari klan Gu akan memperlakukannya seperti itu Namun Shoyen ini juga terlalu hebat Wanita berbaju merah yang tidak lain merupakan Huoshi Juga langsung menanggapi Namun sepertinya ini tidak akan mudah Klan Shoyen sekarang bukanlah klan Shoyen saat itu Huoshuan mendengar ucapan dari Huoshi Hanya bisa tertawa kemudian mengatakan Kau tidak boleh meramehkan Shoyen Mampu mencapai tahap yang saat ini Kita semuanya harus memandang dia dengan serius Bahkan Shoyen tidak menggunakan garis keturunan apapun Untuk mencapai levelnya Dan itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa Bukan tidak mungkin Di masa depan nanti Klan Shoyen akan kembali bangkit Di tangan Shoyen Ucapan dari Huoshuan itu membuat rekan-rekannya Hanya bisa mengangkat alisnya Selanjutnya Sun Er Sambil menarik tangan Shoyen dia pun mengatakan Kakak Shoyen Bisakah kau menemani Sun Er untuk jalan-jalan Setelah mengatakan hal ini Sun Er pun mengajak Shoyen bergegas Menuju pegunungan Hal tersebut membuat Shoyen tidak bisa menolaknya Dan menarik nafas dalam-dalam Shoyen sadar Apa yang dilakukan Shoyen saat ini Adalah karena dia Ingin menunjukkan tekatnya Kepada beberapa orang yang berada di dalam Klanku Hal itu hanya membuat Shoyen tersenyum Lalu mengatakan Jika memang begini masalahnya Maka izinkan aku untuk melihat betapa hebatnya klanku ini Tatapan mata Shoyen terus melihat pada pegunungan yang ada di depan sana Dan dia bisa merasakan aura yang sangat kuno Shoyen melampelkan tangan Dan mengajak kelompok dari Shoyen Untuk segera mengikutinya Mengejar Shosun Er Shoyen mengeluarkan persepsi spiritual Dan dia bisa menemukan Ada tatapan mata yang sangat kuat Melihat pada Shoyen ketika dia meninggalkan kapal perang ini Dan tatapan mata ini Semuanya mengandung tekanan yang benar-benar kuat Seolah-olah telah mengunci pergerakan Dari ruang di sekitar Shoyen Shoyen merasa Bahwa orang-orang dari klanku kemungkinan Akan menguji dirinya Tiba-tiba saja Peng Shoyen mengeluarkan api dari dalam tubuhnya Yang langsung berkobar di langit Suhu di tempat ini Dalam sekejap saja berubah menjadi sangat panas Dan hal itu Membuat banyak orang Menjadi terkejut Gadis berbaju merah yang bernama Huo Xi Ketika melihat hal itu Dia juga cukup kaget Lalu mengatakan Api surgawi yang benar-benar kuat Bahkan Kekuatan dari api surgawi milik Shoyen Menimbulkan kejolak Pada api surgawi yang berada Di dalam tubuh Huo Xi Api surgawi yang dituarkan Shoyen pun Mulai mengamuk Dan ruang yang ada di sekitarnya Yang telah menguncul pergerakan dari Shoyen Tiba-tiba saja Ini telah retak Yang kemudian hancur Sebuah seruan suara terkejut Telah muncul Dari dalam pegunungan Ketika mereka melihat Shoyen Bisa menghancurkan ruang padat Yang telah mereka buat Dengan cara yang begitu mudah Tubuh dari Sun'er Tiba-tiba saja muncul di samping Shoyen Yang kemudian Tatapan matanya terlihat sangat marah Pada area pegunungan di depan sana Lalu Sun'er pun mengatakan Sungguh orang-orang tua yang sangat sombong Apakah kalian benar-benar tidak memiliki etika Dan beraninya Kalian menyerang para tamu dari klanku Apakah kalian mencoba Membuat orang lain berpikir bahwa klanku kita Dipenwi dengan orang barbar Baru saja Sun'er mengatakan hal itu Orang tua Yang merupakan salah satu tetua dari klanku Tiba-tiba saja muncul Lalu Dirinya mengatakan Kata-kata dari nona muda terlalu serius Kami selama ini Belum pernah melihat anggota dari klanku Selama bertahun-tahun Dan sekarang Karena kita telah bertemu Maka kita menjadi cukup bersemangat Untuk menyelidiki Tingkat kekuatan apa yang dia miliki Tatapan mata Shoyen Melihat pada pria tua yang telah muncul Dan dia tahu Jelas orang tua ini merupakan salah satu Dari mereka Yang telah mengunci ruang dimensi Di sekitar Shoyen Hal tersebut Membuat Shoyen berkata dalam hati Heh Orang tua ini sebenarnya berada Di tahap dausun bintang delapan Tidak lama kemudian sebuah suara pun menyebar dari dalam kejauhan Di pegunungan depan sana Ketua Gusian Hari ini merupakan hari dimana klanku Menerima para tamu Tindakanmu Sedikit berlebihan Pergilah Dan jangan melakukan hal seperti itu lagi Mendengar teriakan seperti itu Gusian pun dengan hormat Menangkupkan dua tangannya Pada bagian terdalam dari pegunungan Dan dia Juga membungkuk Ke arah Sun'er Setelah itu Pergi meninggalkan tempat ini Sun'er segera berbalik Dia lalu bertanya pada Shoyen Kakak Shoyen Apakah kau baik Baik saja Shoyen hanya tersenyum Sambil mengatakan Aku tidak apa-apa Mendengar jawaban dari Shoyen Membuat Shoyen bisa menghilang nafas dengan lega Kemudian Dia mengatakan Kakak Shoyen Apakah kau sekarang sudah mengetahuinya Kenapa Shoyen Selalu melarangmu datang ke klanku lebih awal Shoyen hanya tersenyum Menanggapi perkataan dari Sun'er Dan dia Sebenarnya menyadari Kenapa Sun'er Melarang Shoyen datang ke tempat ini Ketika dia belum kuat Adalah karena Shoyen tidak ingin melihat Shoyen diejek Oleh orang-orang dari klanku Oleh karenanya Daulah berulang kali Sun'er meminta Supaya Shoyen Meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu Dan benar-benar menjadi orang yang kuat Sebelum akhirnya mendatangi klanku ini Selanjutnya Shoyen pun Berkata pada Sun'er Sudahlah Ayo kita pergi Aku sudah mengerti Apa yang akan aku hadapi Sebelum aku datang ke alamku ini Masalah seperti ini Tidak bisa dibiarkan begitu saja Dan karena kau telah membantuku Menahan mereka selama bertahun-tahun Maka sekarang Akan menjadi giliranku Sun'er pun sedikit terkejut Ketika mendengar ucapan dari Shoyen Namun selanjutnya Dia hanya tersenyum manis Cerita kemudian berpindah pada pegunungan Yang cukup curam di depan sana Sesosok pemuda telah berdiri Dengan tangan di belakang tunggunya Dan tatapan mata dari pemuda ini Terus melihat pada Shoyen Dan juga Sun'er yang ada di langit Tidak lama kemudian Seorang pria berjubah perak Telah muncul Lalu dia mengatakan Apakah pada akhirnya Apakah pada akhirnya Shoyen datang juga Guyao Sepertinya hubungan antara Sun'er Dan juga Shoyen Terlihat cukup baik Apakah kau Tidak berniat untuk menyerah Mendapatkan perkataan seperti itu Pemuda yang dipanggil dengan nama Guyao Hanya bisa mengatakan Shoyen bukanlah orang yang berasal dari anggota klan Gu Oleh karena itu Dia tidak boleh Terus-terusan bersama dengan Sun'er Dan aku Akan segera menyadarkan hal ini Pria berjubah perak Hanya tertawa lalu mengatakan Bagaimana jika Shoyen Bersih keras Untuk tidak mau pergi Dengan pandangan mata yang pengis Guyao pun Kali ini menjawabnya Jika dia tidak mau pergi Maka Biarkan dia mati Setelah tetua yang dipanggil dengan nama Gu Xian Mundur dari tempat ini Tatapan mata Sun'er sekali lagi Melihat pada pegunungan yang ada di depan sana Dan dia Bisa merasakan liat membunuh yang sangat besar Kemudian Sun'er Mengepalkan tangannya Dengan ekspresi kemarahan Lalu berkata Guyao Jika kau berani melakukan sesuatu Maka aku Tidak akan pernah melepaskanmu Setelah mengatakan hal ini Pandangan mata dari Sun'er kembali melihat pada Shoyen Sambil mengatakan Kakak Shoyen Ayo Kita segera pergi dari tempat ini Sementara Shoyen yang juga melihat Pada gunung di depan sana Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa Shoyen juga bisa merasakan orang membunuh Yang benar-benar berbahaya Jelas hal itu Telah menarketkan Shoyen Dan kemudian Shoyen pun berkata Orang ini sangat kuat Dan juga menakutkan Cara biasa Yang tidak akan berguna Jika seseorang ingin benar-benar menghilangkan Beberapa perlawanan di dalam klanku Maka aku Juga harus bertindak lebih kejam Oleh karenanya Aku tidak boleh gagal Shoyen melirik pada Sun'er Dirinya mengapukan kepala Sambil mengatakan Baiklah Ayo kita pergi Setelah mengatakan hal ini Sun'er pun Memimpin kelompok dari Shoyen Untuk segera meninggalkan tempat ini Sementara Guyao Yang ada di pegunungan depan sana Hanya bisa tersenyum dengan pengis Ketika melihat Shoyen Tria berjubah perak Yang ada di sampingnya pun Langsung mengatakan Hehehe Dia memang layak menjadi orang Yang berasal dari klank Shou Atapan matanya tadi Seharusnya Kau tahu apa artinya bukan? Dia sebenarnya Ingin menantangmu Guyao Hanya menjawabnya Menantangku Seekor harimau Tidak akan pernah takut Dengan anak sapi Besok akan menjadi Upacara kedewasaan Dan menurut aturan Aku bisa memilih lawanku sendiri Melihat bahwa Shoyen ini Memiliki keberanian yang besar Maka Aku akan memberikannya kesempatan Untuk bertarung dengan diriku Ada pun Sun'er Dia pasti akan memahami tindakanku Di masa depan nanti Setelah berkata seperti ini Sosok dari Guyao Tiba-tiba saja menghilang Sementara pria Dengan jubah perak pun Hanya bisa tertawa Sambil mengatakan Betapa menariknya Sudah beberapa tahun Sejak generasi muda dari Clan Gu Bertarung Dengan Clan Shou Aku benar-benar penasaran Apakah Shoyen ini Akan bisa mengejutkan Semua orang Setelah mengatakan hal tersebut Tubuh dari pria Berjubah perak Juga langsung menghilang Kita kembali ke tempat dari Sun'er Yang saat ini telah membawa Kelompok dari Shoyen Menuju rumah bambu Di bagian terdalam Dari pegunungan Di tempat itu Sudah ada sosok Yang telah menunggu Kedatangan mereka Yang tidak lain Adalah Lingying Shoyen cukup terkejut Ketika melihat sosok Yang telah dikenalnya Dia buru-buru menangkupkan Kedua tangannya Sambil berkata Salam petua Ling Sambil memandangi Shoyen Lingying pun menghilang Nafas dalam-dalam Lalu mengatakan Tuan muda Shoyen Hanya kurang dari 10 tahun Tidak disangka Bahwa dirimu Akan mencapai tahap ini Kau benar-benar membuatku Sebagai orang tua Merasa sangat malu Sun'er hanya tersenyum Lalu mengatakan Sudahlah Kakak Shoyen Ayo kita masuk dulu Tempat ini Merupakan tempat latihan Pribadiku Dan jarang ada orang Yang bisa datang ke sini Dan kupikir Kakak Shoyen juga Kemungkinan besar Tidak akan suka Untuk kepergian Ketempat yang lainnya Shoyen menganggup Rumah bambu Pribadi milik Sun'er ini Merupakan lingkungan Yang cukup sepi Dan itu Cukup cocok Dengan karakter Dari Shoyen Setelah apa yang Dia lakukan tadi Kemungkinan Shoyen Akan langsung menjadi Perbincangan hangat Di seluruh Klanku Maka dari itu Tempat sepi Seperti ini Adalah sesuatu Yang dibutuhkan oleh Shoyen Setelah memasuki Rumah bambu ini Shoyen Mulai memperkenalkan Rekan-rekannya Pada Sun'er Dan juga Tetua Lingying Ketika Sun'er dan juga Lingying Mendengar bahwa Xinlin Memiliki mata giyok Tiga bunga ular hijau Hal tersebut Membuat ekspresi Terlihat wajah mereka Terlihat sangat terkejut Karena sebenarnya Mereka selama ini Juga telah mendengar Tentang mata yang Sangat misterius Tetua Lingying Hanya menarik Nafas dalam-dalam Lalu mengatakan Tuan muda Shoyen Kedatanganmu Kedalam klanku ini Benar-benar Jauh dari apa Yang aku harapkan Awalnya Aku berpikir Bahwa setidaknya Aku akan datang Ketepat ini 20 tahun lagi Namun Hanya dalam waktu Kurang dari 10 tahun Kau Sudah berani datang ke sini Dengan kekuatan Yang sangat menakjubkan Dengan kekuatan Dari Tuan muda Shoyen Kau memang memiliki Kualifikasi Untuk datang Kedalam klanku Dan nona muda Sekarang pasti Bisa bersantai Dengan adanya dirimu Ada banyak orang Di dalam klan ini Yang menyarankan Untuk membawa Semua orang dari klan Shou Memasuki alamku Namun aku pikir Kau harusnya menyadari Niat buruk dari mereka Untungnya Nona muda Dan juga beberapa Para tetua Menentang hal itu Barulah pada saat itu Pikiran-pikiran buruk Dari orang-orang Klan Gu Bisa dihalau Oleh Nona muda Namun sesuatu Semacam ini Hanyalah kedamaian Yang sementara Karena seseorang Dari dalam klan Gu Setiap tahunnya Selalu menyarankan Hal yang sama Nona muda selama ini Untuk bisa mengulur Waktu Dia telah Memasuki periode Retreat Yang berkepanjangan Klan Gu itu Sangat menghargai Yang dinamakan Dengan garis keturunan Semakin padat Garis keturunan Dodi di dalam Tunggu seseorang Maka semakin besar Bobot Dari kata-kata Yang dia ucapkan Selama bertahun-tahun ini Nona muda Telah menjalani Pelatihan yang cukup Pait Hal tersebut Supaya kata-katanya Bisa didengar Semua orang Di dalam Klan Gu ini Hanya dengan begitu Nona muda Bisa menekan Saran-saran buruk Dari orang-orang Klan Gu Yang akan mempersulit Orang-orang Dari Klan Xiao Meskipun Nona muda Mengalami banyak Kesulitan Namun Akhirnya Dia berhasil Bahkan Statusnya Di dalam Klan Gu saat ini Adalah sesuatu Yang tidak bisa diremehkan Beberapa tetua Harus tertunduk Ketika melihat Nona muda Dan aku Juga menyadari Bahwa Tuan muda Xiao Yan Di luar sana Pasti telah mengalami Banyak kesulitan Untuk bisa mencapai Levelmu saat ini Hanya dalam waktu Kurang dari 10 tahun Namun Nona muda Juga telah berusaha Dengan sangat keras Melihat bahwa Tetua Ling Ying Banyak berbicara Sun Er Tiba-tiba saja Melihatnya Sambil mengatakan Tetua Ling Diamlah Mendengar hal itu Ling Ying Hanya bisa tersenyum Sambil menjalankan kepalanya Dan dia mengatakan Maafkan aku Orang tua ini Benar-benar tidak bisa Mengendalikan mulutku Sementara Xiao Yan hanya tersenyum Menanggapi ucapan dari Tetua Ling Ying Tatapan matanya Kemudian melihat pada Sun Er Xiao Yan Memegang lembut tangan Sun Er Sambil mengatakan Selama bertahun-tahun ini Kau telah mengalami Banyak kesulitan Karena aku Sudah ada di tempat ini Maka Aku akan menyelesaikan Seluruh tekanan Yang diberikan Glenmu Untuk dirimu Mendengar ucapan dari Xiao Yan yang membuat Raut wajah Sun Er Dalam sekejap berubah Menjadi kemerahan Dan dia Bisa merasakan Sebuah kehangatan Dari genggaman Tangan Xiao Yan Namun tiba-tiba saja Sun Er Segera mengangkat alisnya Dengan raut wajah Yang terlihat sangat serius Dia pun berkata Kakak Xiao Yan Besok akan menjadi Upacara kedewasaan Di dalam Glenku ini Dan upacara kedewasaan ini Biasanya Tidak ada hubungannya Dengan tamu undangan Namun Karena kau menjadi Anggota dari Clan Xiao Serta keterlibatanmu Dengan diriku Upacara kedewasaan ini Pasti Juga akan melibatkan Dirimu Menurut aturan Setiap anggota dari Glenku Yang berpartisipasi Di dalam Upacara kedewasaan ini Mereka Bisa memilih seseorang Untuk menjadi Lawan bertarung Dan beberapa orang Kemungkinan tidak akan Dengan mudah Melepaskan kesempatan Seperti ini Untuk mencari masalah Denganmu Tentu saja Dengan kekuatan Kakak Xiao Yan Saat ini Tidak banyak orang Yang bisa mengalahkanmu Bahkan Dalam generasi muda Glenku Namun Ada empat orang Yang kemungkinan Bisa menjadi Lawan terberatmu Xiao Yan Lalu bertanya Apakah itu adalah Empat Jenderal Wajah Sun Er Langsung berubah Cukup muram Dan dia Gini mengatakan Benar Kekuatan dari Keempat Jenderal ini Semuanya di level Bintang 8 Daozun Terlebih lagi Mereka bisa dianggap Sebagai eksistensi Dengan peluang tertinggi Untuk bisa menjadi Raja terdam hitam Di antara Keempat orang ini Kemungkinan besar Yang mengincarmu Adalah orang Yang dipanggil Dengan nama Jenderal Iblis Kuyao Mendengar hal itu Xiao Yan pun Lalu mengatakan Jenderal Iblis Kuyao Apakah orang itu Yang sebelumnya Memiliki niat Membunuh yang besar Di dalam Pegunungan Ketika kedatangan Diriku Sun Er Hanya mengagukan Kepalanya Sambil mengatakan Benar Bakat dari Kuyao ini Luar biasa Dia juga memiliki Garis keturunan Dodi yang sangat kaya Di dalam Tentunya Sebagian besar orang Di dalam klan Berharap jika aku Menikah Dengan Kuyao Setengah tahun Yang lalu Dia juga berinisiatif Untuk menyebutkan Hal ini Pada para Dewan Tentua Namun Hal tersebut Segera ditolak Olehku Dan alasannya Adalah karena aku Hanya ingin menikah Dengan kakak Shouyan Mengingat karakter Dari Kuyao Dia besok pasti Akan mengincarmu Di dalam Ubacara Kedewasaan Dia jelas mengerti Jika dirinya Bisa mengalahkanmu Di dalam Kesempatan Seperti ini Maka Para tetua Yang tadinya Netral Akan segera Condong Ke arah Kuyao Mendengarkan ucapan Sun Er ini Membuat Shouyan Segera mengagukan Kepalanya Sambil meletakkan Canggir teh yang Ada di tangannya Raut wajah Shouyan Telah berubah menjadi Cukup serius Bagaimanapun juga Shouyan Tidak boleh kalah Dari Kuyao Jika tidak Maka kedepannya Shouyan pasti Tidak akan pernah bisa bersama Dengan Sun Er lagi Oleh karena itu Shouyan mengetahui Bahwa pertempuran besok Dengan Kuyao Pasti Akan menjadi pertarungan Antar surga Dan juga neraka Oleh karenanya Shouyan Tidak boleh kalah Di dalam pertarungan ini Yang menjadi pertarungan Penentu Malam hari pun telah tiba Gedung-gedung Yang ada di dalam Klan Ku Ini benar-benar Dipenuhi dengan banyak orang Dan terlihat cukup ramai Karena di tempat itu Diadakan pesta penyambutan Untuk para tamu Undangan Sosok dengan pakaian putih Yang tidak lain Merupakan Shouyan Ini telah berdiri Di puncak gunung Yang cukup jauh Dari keramaian Tiba-tiba saja Sun Er Ini telah muncul Di belakang dari Shouyan Kemudian dia mengatakan Sudah cukup malam Apakah kau tidak ingin Peristirahat Shouyan pun menoleh Lalu dia mengatakan Apakah tempat ini Benar-benar alam Ku Sebenarnya Tidak ada bedanya Dengan dunia luar Sun Er yang sekarang Telah duduk di samping Dari Shouyan Tatapan matanya melihat Jauh ke depan sana Lalu Dia mengatakan Tekanan yang harus Dihadapi oleh seseorang Di tempat ini Jauh lebih besar Jika dibandingkan Dengan dunia luar Klanku itu Selama ini bergantung Pada kekuatan Dari garis keturunan Namun Itu juga menjadi Beban tersendiri Bagi orang-orang Di dalam klanku Pegunungan suciku ini Merupakan tanah suci Bagi semua warga Keturunan alamku Setiap beberapa tahun Sekali Warga keturunan Yang tidak terhitung jumlahnya Mereka Akan membawa keturunan Kedalam tempat ini Dengan harapan Akan ada seseorang Dengan garis keturunan Yang kuat Telah muncul Di antara mereka Setiap saat Akan ada beberapa orang Yang bersyukat cita Namun Kebanyakan dari mereka Juga akan berakhir Dengan kekecewaan Yang tidak ada Habisnya Selama bertahun-tahun ini Aku telah banyak Melihat orang Yang tidak bisa menerima Pukulan berat Karena menemukan Bahwa garis keturunan Di dalam debu mereka Sebenarnya telah Menghilang Dan akhirnya Orang-orang ini Hanya bisa bunuh diri Soi Sian Menganggukan kepalanya Sambil mengatakan Karena untuk menjadi Orang yang kuat Tentu akan ada harga Yang harus dibayar Sun Er Menarik nafas dalam Dalam Kemudian dia melihat Pada Soi Sian Sambil mengatakan Terima kasih banyak Untuk waktunya Bertahun-tahun ini Soi Sian Hanya menoleh Lalu dia mengatakan Apakah ucapanmu itu Mengacu pada Soian Aku sudah terbiasa Dengan hal ini Dan aku Merasa cukup baik-baik saja Untuk bisa membantu Di sisi dari Soian Sun Er Kau jangan bertindak Sesuka dirimu Untuk mengatakan sesuatu Secara acak Kepada Soian Aku menyukai posisi Dan juga perasaanku Saat ini Dan aku Tidak ingin mengubah Apapun Mendengar ucapan dari Soi Sian Membuat Sun Er Segera tersenyum Lalu dia mengatakan Namun jika kau tidak Mengungkapkan perasaanmu Pada kakak Soian Maka dia Tidak akan pernah mengerti Soi Sian pun hanya Melirik pada Sun Er Lalu menjawabnya Sudahlah Jangan membahas hal itu Dan aku pikir Kau seharusnya menyadari Beberapa hal Yang berhubungan Dengan Soian Sun Er Dengan cukup serius Dia bertanya Apa maksudmu Soi Sian Raku-raku sejenak Namun akhirnya Dia hanya bisa terdiam Dan tidak mengatakan Apapun Sementara Sun Er Sambil mengangkat kepalanya Dan melihat bintang-bintang Yang ada di langit Dia pun Segera berkata Apakah yang kau maksud Adalah sesuatu Yang berhubungan dengan Medusa Atau Cailin Mendengar ucapan dari Sun Er Membuat Soi Sian Hanya bisa menarik Nafas dalam-dalam Lalu Dia mengatakan Kau sebenarnya Memang telah menyadari hal ini Kenapa dirimu selama ini Bertindak seolah-olah Kau tidak tahu apapun Yang terjadi pada Soi Sian Dan juga Cailin Mendengar perkataan seperti itu Sun Er hanya bisa tersenyum Sambil menjawab Jika memang ini masalahnya Lalu aku harus apa Apakah aku harus marah Di depan kakak Soi Sian Kemudian menyuruhnya Untuk membunuh Cailin Sebenarnya Aku juga cukup sakit Ketika mengetahui Fakta ini Orang lain Hanya berharap Bahwa aku Akan meninggalkan kakak Soi Sian Dan bahkan membencinya Karena masalah ini Namun aku sadar Bahwa aku tidak mungkin Bisa melakukan hal itu Makanya Karena aku sudah mengetahui Masalah ini Aku tidak ingin membuat diriku Merasa tidak bahagia Sambil melirik pada Soi Sian Sun Er pun kembali Mengatakan Dan sebenarnya Selama ini aku telah menunggu Kakak Soi Sian Untuk mengambil inisiatifnya sendiri Mengatakan masalah itu Padaku Barulah saat itu Aku bisa bertindak dengan kejam Dan juga menghukum Kakak Soi Sian Aku akan membuat dia mengerti Bahwa seorang pria Yang telah membagi hatinya Tidak akan berakhir Dengan baik Mata dari Soi Sian Kini bisa melihat sebuah kemarahan Di raut wajah dari Sun Er Namun detik berikutnya Kemarahan itu pun segera menghilang Sun Er pun tertawa sambil mengatakan Sudahlah Aku tidak ingin membahas masalah ini lagi Besok adalah upacara kedewasaan dari klan Gu Kau juga harus istirahat lebih awal Mudah-mudahan Di masa depan nanti Kau juga akan terus bisa bersama Dengan kakak Soi Sian Ucapan dari Sun Er itu membuat Soi Sian cukup terkejut Lalu dia berkata Terus bagaimana denganmu? Sun Er tidak menjawabnya Dia hanya melampaukan tangan Dan berbalik Untuk masuk ke dalam rumah bambu Sementara Soi Sian Hanya mengerutkan keningnya Ketika melihat hal ini Dia buru-buru berlari Untuk mengikuti Sun Er Karena Soi Sian Ingin mendapatkan jawaban Dari apa yang telah dikatakan Sun Er sebelumnya Pagi hari pun telah tiba Pegunungan Su Cikgu Benar-benar sangat ramai Berbagai suara gom Dan juga kendang Telah bergemah di tempat ini Soi Sian yang berada di dalam rumah bambu Tiba-tiba saja membuka pintunya Dan dia segera keluar Yang kemudian melihat bahwa Sun Er Telah menunggunya di depan Sun Er segera menoleh Sambil berjalan menuju ke arah Soi Sian Dia pun berkata Kakak Soi Sian Apakah istirahatmu sudah cukup? Tangan So Sun Er Ini telah merapikan baju Soi Sian Dan tidak hanya seperti ini Benar-benar sangat lembut Jika ada anggota klan Gu Yang menyaksikan adegan seperti ini Kemungkinan mereka akan sangat marah Soi Sian hanya bisa mengagumkan kepalanya Sambil melihat pada Sun Er Dia pun mengatakan Apakah upacara kedewasaannya Akan segera dimulai Sun Er hanya tersenyum sambil menjawab Benar, ayo Kita harus segera pergi ke tempat itu Setelah semuanya bersiap Sun Er pun mengangkat tangannya Dan memberikan isyarat ke arah langit Tidak lama kemudian Seekor binatang bertanduk Tiba-tiba saja muncul Dalam sekejap So Sun Er Mengajak semuanya Untuk menaiki binatang ini Dan mereka pun melesat Untuk menuju pegunungan Sujigu Hanya dalam waktu beberapa menit Mereka telah tiba Di sebuah stadion Yang benar-benar besar Kedatangan dari kelompok Soian Yang ditemani oleh So Sun Er Telah menarik banyak perhatian Namun So Sun Er segera mengatakan pada Soian Abaikan mereka semuanya Ayo Kita mencari tempat duduk Sun Er pun Mengajak kelompok dari Soian Melewati banyak prajurit Dari tentara terdam hitam Untuk menuju tempat duduk Di tempat itu sendiri Ada cukup banyak tokoh yang sangat terkenal Sementara Sun Er Tidak ingin bergabung dengan mereka Sebaliknya Dia mengajak kelompok dari Soian Menuju tempat duduk Yang ada di tengah alun-alun Awalnya Kelompok dari Soian ragu-ragu sejenak Namun Mereka juga mengikuti So Sun Er Baru saja Soian Akan memasuki area tersebut Ada dua prajurit Yang langsung memblokir pergerakan Dari kelompok Soian Menggunakan tombak mereka Melihat hal ini Ekspresi dirut wajah dari Soian Telah berubah Dipenuhi dengan kemarahan Dirinya Segera mengatakan Ninggir kalian berdua Sebuah suara tiba-tiba saja Muncul dari seorang tetua Yang cukup mirip dengan Gu Xian Dan orang tua ini Lalu mengatakan Nona muda Kau tidak perlu marah pada mereka Tempat ini Merupakan tempat yang sangat istimewa Hanya mereka yang diundang secara khusus Oleh klan Gu Yang diizinkan Untuk memasuki area ini Tolong kau mengerti Tentang aturan ini Tatapan mata dari banyaknya orang Ini telah terfokus ke arah Soian Yang dilarang memasuki Area khusus Dari klan Gu Detik berikutnya Tetua Gu Xian Juga telah muncul Dia merupakan orang yang saat itu Menyerang Soian Kali ini Gu Xian Ngatakan Nona muda Kakakku memang benar Meskipun Soian adalah teman baikmu Namun dia Belum mencapai persyaratan Untuk bisa memasuki wilayah ini Oleh karenanya Sebelum Gu Xian Menyelesaikan kata-katanya Raut wajah dari Sunar Telah dipenuhi dengan kemarahan Dia melihatnya Dengan tatapan mata tajam Yang kini Telah menyala berwarna emas Gu Xian tahu Bahwa Sunar Sebenarnya telah emosi Dengannya Namun sebelum Sunar bertindak Untuk meluapkan amarahnya Pada dua tetua yang cukup konyol ini Tiba-tiba Sejata suara yang bergema Di langit Gu Xian Gu Su Apakah kalian berdua adalah orang Yang tidak tahu malu Aku sebenarnya malas Untuk berhadapan dengan kalian berdua Namun Karena kalian berani menggertak seseorang Dari akademi jalanan milikku Mungkinkah aku hanya akan tinggal diam Terhadap apa Yang telah kalian melakukan Tatapan mata dari Gu Xian dan juga Gu Su Kini segera melihat ke arah langit Mereka cukup terkejut Lalu mengatakan Mang Pianci Sementara So Yan Juga terpana Melihat kemunculan Dari orang tua yang telah membela dirinya Gu Xian dan juga Gu Su Tiba-tiba saja melihat Sebuah doki Yang berisi dengan kelihatan petir Telah melesat Ke arah mereka Hal tersebut Membuat Gu Xian dan juga Gu Su Terlihat ketakutan Mereka buru-buru mengambil laka untuk mundur Sambil berteriak Kau Jangan berlebihan Pada akhirnya Serangan dua doki Yang berisi kekuatan petir Kini telah menembak ke bawah dengan cukup cepat Namun Hal itu segera menyebar Sebelum bisa mengenai tubuh dari Gu Xian Dan juga Gu Su Karena sebenarnya Ada kekuatan yang tidak terlihat Yang telah menyebarkan Serangan tersebut Ketika melihat serangan seperti ini Xiao Yan juga langsung berteriak Eh Pak Tua Kau itu kenapa? Setelah mengatakan hal ini Xiao Yan Tiba-tiba saja tercengang Karena Pak Tua ini Adalah seseorang yang pernah dia lihat Di alam petir saat itu Dan dia Adalah orang yang sebelumnya Mengatakan dirinya Berasal dari keluarga man Orang tua tersebut Sambil melihat pada Xiao Yan Dia pun mengatakan Kau 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 kepalamu Apakah kau bisa bertindak sopan Panggil aku Sebagai kepala sekolah Raut wajah Xiao Yan Dalam seseorang Dipenuhi dengan kebingungan Pada akhirnya Dia mengatakan Kepala sekolah Apakah sebenarnya kau Adalah kepala sekolah Dari Akademi Xi'anan Orang tua itu Segera mendekati Xiao Yan Kemudian Mengamati tubuh Xiao Yan Lalu mengatakan Kau ini bicara apa Aku lebih suka dipanggil Dengan sebutan Mang Tianji Dan kau Jangan memanggilku Dengan kata-kata Kowakau Kowakau Mang Tianji Tiba-tiba saja mencubit tangan dari Xiao Yan Sambil tertawa dia berkata Tidak buruk Tidak buruk Hahaha Orang tua Sukian itu Memang tidak berbohong padaku Dia akhirnya bisa mendapatkan seorang siswa Yang luar biasa Sudut melihat dari Xiao Yan pun berkedut Ketika melihat orang tua Yang bernama Mang Tianji Di hadapannya Tidak menyangka Bahwa sebenarnya orang ini Merupakan kepala sekolah yang misterius Dari Akademi Xi'anan Mang Tianji Sambil menepuk dada Xiao Yan Dia pun berkata Maafkan diriku karena sebelumnya aku gagal Mengenalimu Ketika kita bertemu Dan setelah kau pergi Sebenarnya aku berpikir Selama beberapa hari Pada akhirnya Aku mengingat Bahwa kau Xiao Yan Adalah seseorang yang telah berulang kali Disebutkan oleh Sukian Melalui pesan Yang dia kirim padaku Tenanglah anak muda Kau bisa yakin Karena kau adalah murid dari Akademi Xi'anan milikku Dan kau Telah memenuhi standar Yang telah aku buat Maka diriku akan melindungimu Jika ada masalah di masa depan nanti Mendengar ucawan seperti itu Membuat Xiao Yan hanya bisa tersenyum Dan dia tidak pernah menyaka Bahwa sebenarnya orang Yang cukup gokil ini Adalah kepala sekolah dari Akademi Xi'anan yang sangat misterius Selama ini Xiao Yan berpikir Bahwa kepala sekolah yang misterius itu Adalah orang Yang benar-benar berbibawah Namun tidak taunya Dia Seperti seorang bandit Yang baru saja keluar dari Sarang Sun Er Yang ada di samping Buru-buru tersenyum Sampil mengatakan Terima kasih banyak Petua Mang Mang Tianji Hanya melampirkan tangan Sampil mengatakan Sudahlah Ini hanyalah masalah kecil Aku sebenarnya bertanya-tanya Kenapa mereka Mempersulit anggota generasi muda Sepertimu Ternyata Kau Xiao Yan Benar-benar berhasil mendapatkan bunga Yang paling luar biasa dari Clan Gu Mendengar ucapan seperti ini Membuat Xiao Yan Dan juga Xiao Sun Er Raut wajahnya Dalam sekejap langsung Memerah Gu Xian dan juga Gu Shu Yang sebelumnya dipaksa mundur Oleh cahaya petir dari Mang Tianji Tiba-tiba saja mereka kembali maju Dengan kemarahan Lalu berteriak Tua Mang Ini bukanlah Clan Le Kau jangan bertindak Sembarangan Mang Tianji Hanya melirik Kemudian mengampaikan mereka Mereka berdua Tatapan matanya Kemudian melihat Karah langit yang kosong Dan Mang Tianji Segera berkata Iblis Tuasan Berhentilah kau Menyuruh dua orang monyet ini Untuk membuat masalah Bagi generasi muda Kau benar-benar orang tua Yang tidak tahu malu Dan juga berpikiran sempit Ruang kosong yang ada di langit Tiba-tiba saja berbuktuasi Seorang lelaki tua berambut putih Dan juga berjubah hitam Kini telah muncul Dengan cara yang sangat aneh Dia kemudian Menangkupkan kedua tangannya pada Sun Er Lalu mengatakan Husian Husu Mundurlah Selanjutnya Tatapan mata dari orang tua ini Melihat pada Mang Tianji Orang tua Karena kau sudah mengambil langkah Untuk maju Maka aku Meminta maaf Dan akan memberikanmu wajah Kali ini Orang tua berambut putih itu pun Hanya melapikan lengan bajunya Dan dia kemudian berjalan Menuju beberapa kursi yang ada Di dekatnya Mang Tianji Hanya bisa tersenyum ketika melihat hal ini Kemudian Dia mengatakan Cih Masih bertindak sok keren Ketika kau berhadapan denganku Segera setelah itu Tatapan mata dari Mang Tianji Melihat pada Shoyen Bocah kecil Kau benar-benar cukup berani Dan kau seharusnya jelas Mengetahui bahwa orang Di dalam klanku Pasti akan mencari masalah padamu Namun Kau masih tetap datang Ketepat ini Tapi percayalah Sukian telah memberikanku sebuah pesan Dan pesan ini mengatakan Bahwa aku Harus menjaga dirimu Ketika kita berdua bertemu Orang-orang tua dari klanku itu Masih akan menghormatiku Namun kau Harus mengandalkan dirimu sendiri Untuk benar-benar bisa membuat Orang-orang tua yang sangat menyebalkan Melihatmu Dengan cara yang berbeda Shoyen Hanya menangkupkan dua tangannya Sambil mengatakan Terima kasih banyak atas pengingatmu Kepala Sekolah Mang Tianqi Mang Tianqi hanya tersenyum Lalu berkata Sudahlah Ayo Kita harus duduk dulu Setelah mengatakan hal ini Tubuh dari Mang Tianqi pun berbalik Dan dia Mengambil beberapa tempat duduk Yang berada di sudut Lompok dari Shoyen Raku-raku sejenak Sebelum akhirnya mengikuti Mang Tianqi Mereka Kini telah duduk bersampingan Sunar yang ada di samping dari Shoyen Kemudian dia menjelaskan Orang tua yang sebelumnya itu Bernama Tetua Guzan Dia merupakan salah satu tetua Yang sangat berpengalaman Di dalam Clan Gu ini Kekuatannya juga cukup besar Dan dia juga memiliki pengaruh Di dalam Clan Gu Selain itu Dia juga salah satu dari mereka Yang dengan tegas menolak hubungan kita Mendengar ucapan dari Sunar Membuat Shoyen mengagulkan kepalanya Dan dia tahu Bahwa kekuatan dari Tetua Guzan ini Sepertinya Berada di puncak dari kelas Tau Sun Sambil mengobrol dengan Sunar Tatapan mata Shoyen menyapu tempat ini Dan dia bisa melihat Tempat ini dipenuhi dengan orang-orang terkenal Dari dalam Clan Gu Shoyen Juga melihat beberapa wajah yang cukup familiar Yang tidak lain Adalah kelompok dari Huo Suan Yang saat itu Mengobrol dengan Shoyen Huo Suan Ketika melihat Shoyen Dia langsung tersenyum Sementara Shoyen Juga langsung membalas senyuman dari Huo Suan Segera setelah itu Tatapan mata Shoyen melihat Ada generasi muda dari Clan Gu Dia kini telah menemukan Gu Sen Lin Xiu Lin Xuan Dan juga beberapa komandan Dari tentara terdam hitam Mereka semuanya Melihat ke arah Shoyen Dengan sikap yang sangat sombong Ekspresi seperti itu Hanya membuat Shoyen Mengangkat alisnya Detik berikutnya Shoyen bisa merasakan Aura membunuh yang luar biasa besarnya Pada suatu tempat tertentu Dan di sana Ada seorang pemuda Aura di sekujur tubuhnya Benar-benar sangat mengerikan Hal ini membuat Shoyen mengatakan Apakah itu yang bernama Jenderal Iblis Guyao Shoyen mengupalkan tinjunya Dia juga langsung mengeluarkan Niat membunuh yang besar Untuk menghadapi Niat membunuh dari Guyao ini Sepertinya Orang ini Memang benar-benar telah menargetkan Shoyen Sebuah keseriusan Telah muncul dalam tatapan mata Shoyen Ketika dia melihat pada Guyao Lalu Shoyen berkata Orang ini tampaknya Akan menjadi lawan yang kuat Sementara Sun Er Yang mendengar ucapan dari Shoyen Dirinya pun segera mengatakan Kakak Shoyen Hati-hatilah dengan orang itu Shoyen hanya menganggungkan kepalanya Detik berikutnya Sun Er mengerutkan kening Lalu berkata Selain itu Makam surgawi akan segera dibuka Setelah upacara kedewasaan ini selesai Dan kau Bisa memasuki tempat itu Dengan kualifikasi yang kau miliki Namun Beberapa tetua pasti akan menghalangi dirimu Mang Tianji Yang ada di dekat Shoyen Tiba-tiba saja menjawab Bocah kecil kau santai saja Aku akan membantumu berbicara Pada orang-orang tua itu ketika saatnya tiba Dan mereka Tidak akan pernah mempersulit Shoyen Karena masih memandang diriku Sun Er hanya tertawa Ketika mendengar ucapan Dari Mang Tianji Dirinya Kemudian mengatakan Jika begitu aku akan berterima kasih banyak Pada tetua Mang Tianji Mendapat yang berkata seperti itu Mang Tianji pun Hanya tersenyum sambil mengatakan Bukankah kau memang sengaja mengatakan Dengan suara yang cukup keras Supaya aku mendengarmu Gadis kecil Kau sebenarnya berani mencoba Memainkan beberapa trik Di hadapanku orang tua ini Hehehe Sun Er Hanya tersenyum Menanggapi ucapan dari Mang Tianji Karena dia Memang sengaja melakukan hal itu Sementara Mang Tianji Segera menoleh pada Shoyen Sambil mengatakan Namun Shoyen Kau harus lulus ujian Jika kau ingin memasuki Makam surgawi Dan kau Seharusnya menyadari Apa yang ku katakan Selama kau bisa bertahan 100 pukulan Tanpa dikalahkan Maka kau Bisa membungkam Para orang tua itu Soal memasuki makam surgawi Itu adalah sesuatu Yang sangat mudah Shoyen cukup terkejut Lalu berkata Menahan 100 pukulan Baru saja Shoyen mengatakan Hal ini suara gong Tiba-tiba saja berbunyi Lalu Ada suara mengatakan Waktunya sudah habis Upacara dimulai Banyak orang Yang tadinya berisik di tempat ini Tiba-tiba saja berupa Menjadi cukup sunyi Mereka semua juga bisa merasakan Ada kehadiran aura Yang sangat menakutkan Dari ruang kosong Di langit Ekspresi terkejut Juga telah muncul Dalam tetapan mata Shoyen Ketika merasakan tekanan Seperti ini Yang kemudian Shoyen mengatakan Sebenarnya yang datang Merupakan seorang Elit Daoseng Dan itu Adalah Daoseng yang asli Lalu apakah yang akan terjadi Selanjutnya Mungkinkah Shoyen Akan benar termampu Memenangkan Pertarungan Di dalam Bacara kedewasaan ini Dan sebenarnya Siapa elit Daoseng Yang baru saja muncul Jika kalian penasari Tunggu aja jawabannya Di next video Kopraosok Terima kasih telah menonton!